Sejumlah ruas jalan, bekas galian instalasi pengolahan air limba atau ipal ditemukan banyak yang rusak. Kerusakan berupa permukaan jalan yang bergelombang, berlubang hingga amblas akibat tanah di bawahnya labil. Seperti di jalan Ahmad Dahlan, bekas galian ipal menyisakan lubang akibat permukaan jalan amblas. Salah seorang warga bernama Fatih mengungkapkan, seringnya terjadi kecelakaan terutama bagi pengendara sepeda motor. Warga berinisiatif meletakkan tanaman di bagian jalan yang rusak untuk memberikan tanda bagi pengendara. Fatih menuturkan, kerusakan ini sudah berulang kali diperbaiki oleh pengelola ipal, namun kembali amblas. Warga berharap, perbaikan dilakukan secara serius agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara. Sudah berapa lama bang warga sini inisiatif meletak tanda mungkin di situ di badan jalan bang? Kalau ini terlambat bang ini bang, karena dibenarin amblas sebenarnya amblas, kali ini terus. Sering ada yang jatuh nggak bang? Atau apa gitu? Iya bang, ada yang jatuhnya yang jatuh. Ini apa sih bang sebenarnya lubang ini bang? Ini ipal bang, kalau yang ini kan amblas turun ke bawah gitu ya. Wajah mungkin bawahnya, olah. Itu nggak ada diperbaiki bang sama yang terkait gitu mungkin? Ada sering untuk perbaiki, biasanya cepat banget. Tapi ini kan sering amblas nih, nggak tuntas benar-benar ini. Bang boleh ke sini bang ada padanya bang? Terus kan kita buka usaha di dekat sini gitu bang. Harapan kita seperti apa mungkin sih bang? Kalau ini bang, kalau bisa dibilang kemane lah ya bang ya. Ya nggak terganggu, orang mau berhenti usaha terganggu kayak gini-gini kan. Selanjutnya nih ya bang. Hmm. Terima kasih telah menonton